Kipas, kipas. Yang gerah, yang gerah. Kipas, kipas. Roy, basah dong, dua. Bentar ya, Jen, ya. Eh, Jen. Apaan? Emang gak ada ya lebihan kue-kue basah gitu yang belum laku? Bisa kali Jen dibawa kesini buat ngemil. Kagak ada. Sekarang Bu Nyoto kagak dagang kue basah. Dia sekarang dagangnya kue kering. Dibajakin pake coklat. Ganti lagi? Nggak. Belum cuma kuat seminggu. Muka lu aja yang jelek, doanya jangan. Orang doain yang bagus, kek. Gue lagi bantuin, Nono. Lumayan buat sampingan. Ya abis gimana? Bu Nyoto kan emang begitu orangnya. Taruhan 100 ribu juga saya berani, Jen. Gak nyampe seminggu. Bener lu ya, ayo taruhan. Gue yakin seminggu doang melewat. Dil. Kagak usah salaman, tangan lu bos sawi. Yaudah bentar ya. Saya mau antar pesanan dulu tuh, sebelah masjid. Basah gua bikinin dulu. Yaudah, saya bikinin sekarang. Tapi kamu yang nganterin ya. Ih, suami buka nyuruh-nyuruh lu. Ogah. Ya abis kasihan, Jen. Dia lagi ngurus anaknya sendirian. Maklum Duda. Duda? Muka lu kagak bilang. Bang, kalo Duda mah ampe bengkuluh juga gua anterin. Shhh. 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 Ini sekarang kamu lagi bikin kue apa, Ma? Ini aku bikin kukis saus coklat. Kue kering tapi basah. Ih, apaan tuh? Kue lembab maksudnya. Jati loh. Nanti dimakan rayap. Ih, gapapa. Dimakan rayap. Orang rayapnya ada di sini, nih. Enak, Ma. Buat aku, ya. Kamu itu kalo jualan gak sabaran. Gunta, ganti terus. Jualan tuh harus fokus, Sri. Apa susahnya sih menurut apa kata Mama? Bukannya gak nurut, Ma. Sri itu lagi coba ngikutin tren. Kamu ingat gak? Dulu waktu ngetren-ngetrennya. Ayam geprek, tempe geprek, ikan geprek. Istrimu bikin apa? Bubur gepreknya, kakak. Bubur gepreknya, kakak. Oh, udah gak cukup, Ma. Gak bisa, Ca. Kita mesti proaktif. Bubur gepreknya, kakak. Bunyot, bubur ngapain digeprek, Bu? Suka-suka saya. Mau bubur apa bibir kamu yang saya geprek? Mama, udah cukup, Ma. Apa orang baru mulai? Sudah, enggak ada pelangganan datang sendiri, Mama. Datang di mana? Babar, geprek! Tapi itu kan dulu, Ma. Iya, kalo sekarang pasti laku, eh, Ang. Apalagi aku udah buatin online shop-nya. Sebenernya aku udah bikinin nama tokonya juga sih. Tapi kata Mama kurang bagus. Ya memang gak bagus. Masa namanya gula-gula kukis gak bagus, kan? Iya juga sih. Susah diingatnya. Eh, terus kamu ganti jadi apa namanya, Ma? Berkah Makmur. Cak, bagusan nama yang kamu bikin. Kalo yang tadi, lebih ke bengkel bubut. Je, je, Jen. Baru potong rambut kayak artis Korea. Lucu lo, Jen. Palau lo kayak jamur kancing. Ya, palau saya ntar ditumis dong, Ma. Lo pake behel, Jen? Iya, Ma. Baru pasang kemarin. Tuh disitu deket pasar. Asli gak tuh? Asli, Ma. Tapi boleh nyicil 8 tahun. 8 tahun? Lo ngapain tuh? Ngapain selfie pake KTP? Ini, gebetan saya minta kirimin Pak Foto. Katanya saya cakep banget kalo lagi megang KTP. Jangan, Jen. Ntar yang ada foto lo disalahgunain buat penipuan. Nipu? Bak, ini cowoknya tajir banget. Mana mungkin nipu? Kapan lagi coba membantu kayak saya dapetin cowok tajir? Nih, barusan aja dia kirimin Pak Foto. Tuh, katanya lagi di Amerika. Kenal dari mana sih? Comment YouTube. Nih, kalo ada orderan masuk, tunggu di transfer dulu, baru Mama pesen kurirnya. Atau kalo misalnya Mama capek satu-satu, yaudah kamu kumpulin dulu semua orderannya, baru Mama buat kuenya. Oh, open B.O. Open P.O, Ma. Beda dikit. Yang penting kamu ngerti. Ini. Udah ada yang mesen? Ada dua. Sekarang tiga. Iya, udah lima, Mama. Udah lima. Banyak. Makasih aja. Ih, coba kamu bantuin Mama dari kemarin. Ya kan kemarin aku masih kuliah, kalo sekarang hitung-hitung bantuin Mama sekalian nungguin panggilan kerjaan. Ini orderannya mau dibatasiin gak? Eh, jangan. Biar untungnya banyak. Kan Mama mau beli gaspernya gigi. Gigi Nagita. Arman Maulana. Gigi Nagita. Nih, Jen, nanti ada tiga ojol yang pick up. Baik, Cak. Ini boleh gak sebagian saya yang nganter? Lumayan, buat nambah pemasukan. Jen. Ini kamu yang bikin, kamu yang bikin, kamu yang nganterin. Awas ngantuk, loh. Ntar tabrakan. Ah, TBL. Ah, yang mah nakut-nakutin aja. Eh, bener. Dulu yang jaga UGD, ada pasien masuk kecelakaan motor. Gara-gara ngantuk. Udah, besoknya gak bisa membawa motor lagi. Kakinya pengkor. Motornya ditarik leseng. Lagian, gajamu kurang disini. Sampai cari tambahan. Enggak sih, Yang. Tapi saya mau nabung. Buat kuliah. Ah, keren banget kalau kayak gitu, Jen. Gue seneng banget loh kalau ada cewek yang mikirin soal pendidikannya. Yaudah, kalau gitu, lo anternya yang ini aja. Satu. Nih, sama ini. Ini cewek semua, Mbak. Yang laki kagak ada. Sengaja gue kasih yang cewek. Emangnya lo lupa, waktu terakhir kali lo ngantar buat cowok jadinya gimana. Ah, makasih ya, Mbak. Bang. Iya. Kayaknya cucurnya udah adem, udah di jalan. Mau saya angetin kagak? Gak usah deh, Mbak. Makasih ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, telpon saya aja. Saya mau orangnya gampangan kok. Gak usah deh, Mbak. Saya masuk dulu ya. Guru-guru amat sih, Bang. Guru-guru amat. Tolong! Ya elam, Mbak. Saya kan cuma pegang tangannya doang. Gak boleh, Jen. Itu namanya pelecehan. Oh, iya. Kamu mau kuliah di mana, Jen? Di ITB. Keren banget. Lo ngambil teknik sampai ke Bandung, Jen. Hah? Kok Bandung? Saya mah ITB-nya yang di Tanah Abang. Institut Teknik Bordir. Halo, toko kue berkah makmur. Halo, Bu. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk bonusnya ya, Bu. Bonus apa ya? Iya, saya kan pesen satu. Eh, dapat bonus sembilan. Makasih ya, Bu. Eh, Mbak, Mbak, Mbak. Itu mah bukan bonus. Itu mah salah kirim. Mbak, Mbak, Alok. Lah, diputus. Duh. Kamu sih terima pesanan enggak dibatesin. Keteteran kan? Ya, ini kan mumpung lagi rame, Ma. Kalau salah satu dua ya wajarlah. Lagian Mama bantuin dong. Nanti kita bagi hasil. Dua ratus ribu lah sehari. Sejuta enggak bisa. Oh, tujuta. Mahal banget. Mendingan sewa kulit panggul. Kita cakap perhitungan. Seri-seri. Bukan peri. Ya, enggak bisa, Bu. Harganya udah pas. Masa masih nawar? Hei, diberangin enggak bisa. Banget sih. Toko kue berkah makmur. Bu, kuenya kan isi 10. Saya bikin dua aja ya. Saya bercepan. Ya, enggak bisa, Mas. Kalau isi dua. Ah, bolit. Lu yang kiri. Kalau enggak punya duit, enggak usah makan cookies. Makan aja. Gapak. Dih, kita tempur lah. Hmm, toko kue berkah makmur? Bu, mau komplain. Kenapa diameter kuenya beda-beda? Bedanya di mana? Saya udah ukur. Ada yang kurang dua mili. Ruki, nih. Gini ya, Bu. Kita tuh buatnya manual. Pakai tangan. Jadi bukan pakai mesin. Nanti lain kali kalau ibu pesen, nanti kita buat pakai jangka. Ibu, ibu. Eh, saya masih muda ya. Oh, iya, iya. Maaf. Kan jeng ratu. Eh, salah, Papa, salah. Pak, sarapan dulu. Gak usah, Ma. Keteng yang. Ya, Ma. Kita dapet rating bintang satu, nih. Alhamdulillah. Akhirnya kue kita dibeli general. Bukan gitu maksudnya, Jen. Terus? Maksudnya itu, toko kita dinilai jelek. Makanya, Mama tuh kalau misalnya ngeladenin komplain, jangan galak-galak. Dia dilayanin aja dengan baik. Kan namanya juga pelanggan. Iya. Nanti ke depannya, Mama akan lebih sabar lagi. Yaudah. Mama mau ke dapur dulu ya, mau bikin adonan. Dilanjutin packing-annya. Oke, Bu. Jen, tolong belikan Eyang pulsa ya, di kontor depan. Ya, nanti aja, Eyang. Kan, Jejen harus siapin packing-annya. Soalnya abis ini aku harus pergi buat beli bahan-bahan kue. Lagian kalau misalnya buat isi pulsa doang, kan bisa lewat handphone. Aku isiin aja ya. Emang bisa. Bisa. Udah ya, Eyang. Ih, GPL. Makasih ya, Ca. Sama-sama. Mbak, di situ bisa isi paket data juga? Bisa lah. Bisa bayar tagihan air, asuransi, listrik, internet. Pokoknya bisa bayar macem-macem. Oh. Kalau bayar utang kuasa, bisa kagak? Halo, toko kue berkah makmur. Halo, Bu. Saya yang pesan 10 box. Maaf, saya salah transfer. Harusnya 500 ribu. Tapi, jadi 5 juta. Buktinya saya kirim ke WA ya, Bu? Oh, gitu. Sebentar, saya cek. Oh, iya. Jadi, saya ngembalikan 4 juta 500 ya, Pak? Iya, Bu. Benar. Bisa kirim sekarang gak, Bu? Mau saya pakai soalnya. Ibu kirim 4 juta aja. 500-nya buat ibu. Gitu, Pak. Makasih ya, Pak. Oh, iya, iya. Ini saya segera ke ATM ya, Pak. Iya, Bu. Makasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Ma, aku ke ATM dulu ya. Ini ada pelanggan komplain. Katanya dia salah transfer. Yakin salah transfer? Awas halu. Coba tanya Ica dulu. Orang dia kasih bukti transfernya, kok. Lagian juga kata Ica, kalau pelanggan komplain langsung dilayani dengan ramah. Soalnya nanti takut dapet rating bintang 1. Ma. Pergi dulu ya, Ma. Ma. Maaf, ya, Ayang. Iya. Mama masih bikin adonan, Ayang? Enggak. Lagi ke ATM. Ngapain ke ATM? Nah, itu tangan sendiri. Wih, bakso. Mama ngapain ke ATM? Itu, ada pelanggan salah transfer. Dia kirim bukti kalau dia transfernya kebanyakan. Terus Mama suruh kirim sisanya, ya Mama kirim. Dia kasih 500 ribu, baik banget ya. Iya, bye. Coba liat bukti transfernya. Kenapa? Ya ampun, Mama ini editan. Mama ditipu. Harusnya cek mutasi dulu sebelum transfer. Ya ampun. Jadi yang Mama transfer tadi uang Mama? Ya iya. Ya Tuhan, jahat banget itu orang. Itu kan modal Mama, Cak. Mama kan sudah bilang, Tanya Icah dulu. Ngeyer sih. Makanya, menurut apa kata Mama. Ih. Ih. Gimana, Cak? Ya udah sabar ya, Ma. Lain kali hati-hati. Tanya Icah dulu, apa-apa. Kalau gini caranya, Mama mau berhenti aja jualan deh, Cak. Hah? Bu, jangan dong, Bu. Kan belum seminggu. Emang kenapa kalau belum seminggu? Eh jangan, Bu. Soalnya kan... Masa iya, Bu, belum seminggu, Bu? Semangat, Bu. Ayo, Bu. Bisa, Bu. Makasih aja yang udah semangatin Ibu. Tapi Ibu tekadnya udah bulat. Udah gak mau jualan lagi. Kalau kini caranya, Ibu kapok. Tekor. Sama, Bu. Saya juga tekor. Cak. Udah, rezeki gak kemana, Ma. Ampuh, De. Ih. Sabar, sabar. Gimana ini? Kamu serius, Ma? Mau berhenti jualan kue basah? Ketendang. Sorry, Ma. Dih ngapain? Enggak. Aku duduk. Ibu saya itu. Banyak coklat-coklatnya. No. 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 No.